Presiden Joko Widodo melarang kementerian dan instansi pemerintah menggunakan hotel sebagai tempat rapat. Langkah ini dilakukan guna menghemat anggaran pemerintah. Presiden Joko Widodo berencana mengeluarkan instruksi bagi kementerian dan lembaga pemerintahan untuk menghentikan pelaksanaan rapat di hotel. Selain bisa mengoptimalkan fungsi gedung atau fasilitas pemerintahan yang ada, langkah ini diakini mampu menghemat anggaran negara hingga 1 triliun rupiah. Yang saya bilang ada komitmen sampai 1 triliun, itu salah satunya itu, mengurangi pertemuan-pertemuan di luar kantor, intinya itu di luar kota. Saya nggak tahu, tapi yang bisa dihemat sampai 2 bulan terakhir ini sekitar 1 triliun. Merespon instruksi Presiden ini, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyiapkan draft in press penghentian rapat di hotel. Sejumlah kementerian menyatakan siap menjalankan instruksi Presiden terkait larangan mengadakan rapat di hotel. Cara ngeliatnya, jangan persoalan kecil atau besar. Kecil, tapi kalau yang kecil-kecil, setiap yang kecil diabaikan, maka akumulasi itu berarti kita abaikan. Yang akhirnya adalah akumulasinya lebih penting. Tiga pekan menjalani roda pemerintahan, Jokowi JK beserta Kabinet Kerjanya terus melakukan upaya revolusi mental, revolusi birokrasi, serta pengawasan terhadap aparatur negara dan penyelenggara pemerintahan. Hal ini dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik serta optimal bagi rakyat Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.